Universitas Islam Adinah adalah kampus yang didalamnya kita bisa menjumpai pemuda-pemuda muslim dari beragam belahan dunia. Pemerintah Arab Saudi berupaya untuk menfasilitasi calon-calon da'i dari berbagai etnis dan negeri untuk belajar tentang agama Islam langsung dari sumbernya. Setiap tahun, kampus ini meneluskan ribuan mahasiswa yang telah akan kembali ke negaranya masing-masing dan berdakwah dengan ilmu yang mereka dapat. Di antaranya adalah Ustadz Sanusin Muhammad Yusuf LCMA. Pria kelahiran BIMA 22 Juni 1981 ini berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Islam Adinah di jurusan ilmu hadis dan melanjutkan ke jenjang magister di jurusan terbiah di universitas yang sama. Selain itu, beliau juga menghadiri beberapa majlis ulama besar kerajaan Saudi Arabia. Di antaranya Sheikh Hamid Akram Al-Bukhari, Sheikh Abdul Musin Al-Abad, Sheikh Abdurrozak bin Abdul Musin Al-Abad Al-Bader, Sheikh Yusuf Al-Gufais, dan Masheikh Qibar yang lainnya. Di luar waktu belajar, beliau juga aktif dalam beberapa kegiatan seperti menjadi pemateri Radio Kerajaan Saudi Arabia Seksi Bahasa Indonesia pada tahun 2010-2013. Kemudian sebagai penerjemah resmi di Tawiyah Islamiyah untuk musim haji pada tahun 2005-2013. Kemudian sebagai penerjemah di Lembaga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Pemerintah Saudi Arabia pada tahun 2010-2012. Kemudian berkiprah di Tanah Air sebagai dosen di jurusan ilmu hadis STDI Imam Shafi'i Jember sampai tahun 2019. Saat ini, beliau aktif menjabat sebagai pembinayasan Islamik Open Ma'at yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan. Kali ini, beliau berusaha mengajak kita untuk belajar bersama tentang akidah Islam yang benar dan bagaimana seharusnya seorang Muslim menghadapi maraknya aliran-aliran yang nyimpang. Jadi, Sobat Muda El Fadis, apakah kita siap menghadapi era 4.0 yang bukan hanya berisi tentang revolusi besar-besaran di bidang industri, tapi juga fakta ditemukannya banyak sekali degradasi dalam kajian teologi. Demi akidah yang lurus, mari kita belajar bersama El Fadis.